Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau buat telur teh ya Nah bahan-bahan yang kita butuhkan Nah ini aku pakai 10 butir telur ayam ya Teman-teman bisa disesuaikan selera Kalau mau kali 2 ini boleh ya jadi 20 gitu ya Sesuai selera aja tapi aku pakai segini aja Dan juga disini aku pakai teh celup aja nih teman-teman Kalau teman-teman gak punya teh celup boleh pakai teh biasa ya Maksudnya yang bukan di celup gitu boleh juga ya Yang tubruk gitu ya tehnya gitu Nah ini aku pakai 3 ya Tuh biar dia aroma dari tehnya Dapet banget namanya juga teh telur ya Dan juga warnanya juga pekat gitu ya teman-teman ya Maksud aku telur teh ya teman-teman ya Tebolak tebalik maklumlah my coat ini ya Nah ini mau merek apapun boleh ya judulnya teh ya teman-teman ya Teh yang original jangan ada yang rasa-rasa kan kadang ada teh yang rasa vanili gitu Gak usah ya yang original aja ya Dan juga disini aku pakai 2 sendok makan kecap asin Dan juga disini ada 1 sendok makan kecap manis Yang gak suka kecap manis bisa di skip diganti dengan gula ya Gula pasir 1 sendok makan Yang suka lebih manis boleh 2 sendok makan ya Dan juga disini aku pakai cengkeh nih Disini aku pakai 2 buah cengkeh Dan juga disini aku pakai bunga lawang ya Bunga lawangnya aku pakai 2 Dan juga disini aku pakai kayu manis Kayu manisnya berapa senti ya Kurang lebih disini ada 5 sentian ya Tapi aku gak ukur ya Yang gak suka bau dari cengkehnya ini Ini cengkeh bisa di skip ya Jadi pakai 2 macam ini aja gitu ya teman-teman ya Nah kalau telurnya 2 Maksudnya dikali 2 gitu loh Ini kan 10 Kalau kali 2 ya otomatis ininya juga harus dikali 2 Untuk tehnya sih Tidak usah dikali 2 ya Segini cukup ya Kalau suka yang warnanya lebih tepat ya Boleh ditambah sesuai selera masing-masing Dan juga pastinya aku pakai air putih nanti ya Untuk celup-celup si daun tehnya itu ya Oke dan juga merebus si telurnya Oke Nah teman-teman sebelumnya aku sudah merebus airnya ya Supaya lebih cepat gitu maksud aku ya Ini air putih aja tuh udah aku rebus Udah pastinya mendidih ini air rebusnya Aku mau angkat sebagian untuk kita celup-celupan ke teh Dan juga sebagian kita rebus Untuk merebus maksud aku Merebus si telurnya itu ya teman-teman ya Nah ini kita mau ambil aja si ininya Nah pakai ini juga boleh tuh gitu ya Ambil Kita ambil separoh aja Ini airnya udah mendidih ya Boleh kita kecilkan aja apinya Kita kecilin apinya ya Kenapa sih gak pakai centong Ambilnya pakai ini biar cepat ya Sebab kan ini kan lebih banyak gitu ya Ambilnya lebih cepat Nah ini udah aku ambil Loh Ya kita langsung mau celupkan daun teh Nah teman-teman ini air panas yang tadi ya Kita mau celupin Kenapa jadi celupin Ini juga dimasukin nakti Maksud aku kita celupin dulu daun tehnya ya Daun tehnya Kita celup-celup Sembari kita masukkan ini Kecap manis berikut kecap asin ya Nah ini Kalau suka kecap manis dicampur dengan gula lagi Boleh ya Jadi dua macam Kecap manis plus gula Itu maksud aku Lalu kita masukkan juga ini Jangan lupa dicuci Kita cuci dulu sebentar ya Nah ini udah aku cuci Langsung aja kita masukkan Bunga lawang Kayu manis Dan juga cengkeh ya Sembari kita celup-celup Nah setelah seperti ini Kita mau masukkan ke dalam slow cooker Si ininya ya Si air ininya gitu loh Nah teman-teman Ini sisahan air yang tadi Kita mau rebus si telurnya nih ya Kita masukkan aja tuh Kita rebus selama 15 menit ya Sesekali boleh kita aduk ya Ini aku Tadi kan kecilin banget tuh apinya Kita pakai api tetap kecil Tapi agak besar sedikit Maksudnya dari kecil banget Dibesarin sedikit Jangan terlalu besar juga ya Nah ini sesekali boleh kita aduk ya Oke Nah sebenarnya kita mau tuang tadi Yang teh tadi itu Kedalam slow cooker Oke Nah teman-teman ini boleh Diaduk-aduk ya Teman-teman boleh icip-icip Ini dari rasanya Si ininya kurang apa Kurang asin Atau kurang manis Sebab kan itu Telur teh itu Dia rasanya ada manis-manisnya Ada asinnya juga gitu ya Jadi disesuaikan selera gitu ya Nah ini aku mau masukkan aja ke sini Ini tetap aja dipakai nih Tuh Ini mau dipotong boleh ya Apanya si ininya gitu Kan ada mereknya tuh Mereknya mau dibuang juga boleh Tapi ini tetap aja dipakai Biar dia Warnanya itu Lebih Pekat gitu ya Nah ini kita masukkan aja Pelan-pelannya Kita tuang Tuh Nah kita tuang sebagian dulu deh ya Karena kenapa Karena kan nanti kita masukkan tuh Si telurnya ke sini Nanti kepenuhan ya Sebagian dulu ya Tapi ininya jangan ketinggalan Tuh Si ininya Si bunga lawang Kayu manisnya Dan cangkaihnya juga Jangan ketinggalan Karena aromanya ini Hmm Enak gitu ya Ini ketinggalan Bener aja ketinggalan dia gitu Tuh udah gak ada ya Nah ini kita pisahkan dulu sisanya Nah ini langsung aja kita masukkan ke dalam slow cooker ya Setelah kita diamkan Sesekali kita aduk ya Ini ada pecah sedikit tuh Gak apa-apa Nanti juga kita akan pecahkan ya Kita akan pecahkan Nah ini kita aduk-aduk ya Nah ini lalu kita diamkan lagi Ini kita masukkan ke dalam slow cooker Ya Kita nyalain aja Sampai yang height ya Lalu kita tutup Sembari kita tunggu telurnya ya Yang kita rebus itu Kita tutup aja Seperti ini ya Nah ini telurnya kita aduk-aduk lagi ya Aduk-aduk lagi Nanti setelah 15 menit Boleh kita angkat ya Kita diamkan Udah kita tunggu selama 15 menit Dari tadi ya Bukan dari sekarang loh temen-temen Oke Temen-temen ini udah 15 menit ya Kita matikan aja kompornya Nah lalu kita mau ambil Kita pecah-pecahkan gitu ya Apanya yang dipecahin Ininya Kulit ininya loh gitu Tuh Kita retak-retakan gitu ya Nah kita balik aja Tuh Asal dia ada retak-retak gitu Jadi dia kan Nanti si itunya Si apa Si aroma tehnya itu Nyerep kesini gitu Karena panas ya aku Jadi Pecahkan ya Begini aja gitu ya Pakai sendor Semuanya ya Temen-temen ya Supaya dia bisa meresap gitu loh Si teksnya itu ke dalam sini Kalau gak dipecah-pecahkan gini Kan dia gak ngeresap gitu ya Seperti ini kita angkat aja Langsung kita mau masukkan ke dalam slow cooker ya Ini akhirnya gak usah ya Tuh Kayak gini Ini ada yang kurang pecah Kita pecahkan aja nih Wuh Manas Tuh Ini agak kurang sedikit ya Baliknya Nah Udah kita ambil aja Nah Seperti ini Lanjut kita masukkan ke dalam slow cooker langsung ya Nah ini slow cookernya kita buka aja Tuh Temen-temen jangan lupa Icip-icip rasa ya Dari sininya ya Disini harus ada aromanya manis Asin ya Kalau sukaguri ya boleh masukkan totolek sedikit Sesuai selera aja ya Nah ini ada kurang pecah Kita pecahkan aja gitu Nah ini kita masukkan aja ya Satu per satu Kenapa sih satu per satu Aduh panas Hmm Ya supaya dia gak loncat sih itunya Kalau ada yang kurang pecah Boleh aja dipecahin ya Gitu ya Tuh Ini kurang pecah Aduh panas Uh Tuh Seperti ini Tuh Ya Masukin Nah ini kalau kepenuhan ya Boleh diangkat ya Sebagian ya Pasti kepenuhan Kita kurangin dulu airnya Nah ini kita kurangin ya Nah sebaik kita masukin lagi gitu ya Uh panas banget tuh Nah Ini dua lagi nih Masih Nah kita masukkan aja semuanya tuh Kita aduk supaya dia terendam semuanya di dalam sini ya Tuh Tuh Kayak gini Nah setelah seperti ini Kita tutup kembali Langsung aja Ininya kita puter Tuh Kesini ya Teman-teman nih yang gak punya slow cooker Bisa pakai rice cooker ya Rice cookernya Jadi dia tuh bukannya Memasaknya gitu Jadi seperti nasi sudah mateng Pindah Pindah ke lampunya itu Apa namanya tuh teman-teman Boleh komen ya Bukan dimasaknya itu ya Gitu ya teman-teman ya Nah ini kita diamkan aja selama semaleman Tambah lama dia Tambah nyerep Tambah enak ya Ini kita biarkan dulu semaleman ya Baru besok kita intip lagi Oke Nah teman-teman Ini telur tehku udah semaleman ya Dari kemarin ya Ini coba kita buka Tuh Wow Mantep ya Tuh Airnya juga mulai menyusut tuh Coba kita lihat Wow Ini kalau tambah lama Tambah enak ya Dua hari Tiga hari Mantep gitu ya Tuh Coba kita mau Kupas ya Kulitnya kita kupas Kita mau angkat nih Tuh Kayak gini Nah ini dia teman-teman Telur tehku sudah jadi ya Nah ini udah aku diamkan selama semaleman ya Nah teman-teman Mau yang lebih nyerep Bisa lebih lama ya Dua hari Tiga hari Tambah lama Tambah nyerep Tambah enak ya Gitu menurut aku ya Nah ini kita mau kupas ya Coba kita lihat ya Masih panas banget loh Wuh Panas ya Kita kupas Pelan-pelan nih Wuh Panas Mana tahan gitu ya Kupas Kupas Ini kulitnya menempel ya Menempel Ini telur tuh Ada yang kayak gitu tuh Ada yang susah dikupas Kadang ya kulitnya tuh ya Tuh Kupas aja pelan-pelan ya Panas nih Baru diangkat sebab ya Kupas Kupas Menempel ya teman-teman ya Ini kupasnya nih Aku kupasnya gak kasih lihat deh ya Tuh Nah ini tuh Udah kekupas semua tuh ya Tuh tadi aku kupasnya Gak kasih lihat semua ya Karena nih kulitnya tuh Agak menempel nih si kulit Kulit telurnya ya Cantik banget kan Telur tehku nih teman-teman Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh Supaya teman-teman Selalu mendapatkan video Dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye 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 bye